Baik, pada kesempatan ini, Mr. Rokon akan menjelaskan tujuan pembelajaran di tema 2, sub-tema 2 PP1, di mana kita akan berdiskusi dan belajar tentang penyebab gangguan pernafasan. Sehingga tujuannya adalah anak-anak supaya bisa memahami dan belajar tentang tujuan belajar terjadinya gangguan pernafasan. Nah, anak-anak sekalian yang saya sangat banggakan bahwa penyebab terjadinya gangguan pernafasan ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua itu faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Maka kita perhatikan 3 faktor ini, supaya kita terhindar dari gangguan pernafasan, sehingga pernafasan kita menjadi sehat. Faktor fisik yang pertama adalah kelainan organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Contoh, ada adik bayi yang terlahir dini atau terlahir secara prematum. Nah, terlahir dini atau prematum. Jadi, dia memerlukan alat bantu pernafasan. Karena apa? Organ pernafasannya belum sempurna. Maka, biasanya dokter dibantu untuk gunakan alat pernafasan pada kotak indukator. Indkator yang diantibai dimasukkan di situ. Kemudian dia dibantu, kalau bayi lahir prematum. Prematum ini usia dini. Belum mau dia lahir, sudah lahir, disebut prematum. Itu berarti faktor kelainan fisik. Sehingga benar-benar saja sulit, maka harus diberi alat batu. Nah, faktor yang kedua apa? Dikatakan, mister, bahwa faktor yang kedua adalah Ayo, mari apa? Siapa yang bisa? Dijat. Faktor penyakit. Penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, saat anak-anak pilak atau terkena flu, Kamu akan sulit bernafas, karena hidungnya buntung. Nah, ini juga termasuk salah satu faktor gangguan pernafasan. Maka sudah jelas bahwa influenza. Tapi begitu mengganti organ pernafasan. Sehingga kita bernafas dengan sulit. Yang kedua, batuk. Kalau kita batuk, batuknya gerok-gerok-gerok. Iya, karena batuknya biasa. Kalau batuknya gerok sama berodol, bagaimana organnya? Menurutnya sudah parah. Tapi kelainan yang ada pada organ itu sudah mencapai titik timas. Tidak cukup diperbaiki. Maka harus dilakukan langkah tepat. Beginya ya, anak-anak, dokter. Contoh, asma, bronchitis, emphysema, kanker, paru-paru, dan lain-lain. Ini penyakit-penyakit yang menggandu sistem pernafasan. Nanti sulit. Maka ketika kamu batuk, ketika anak-anak batuk, kemudian mengeluarkan dahak, kadang terasa lega. Itu berarti apa? Bahwa dahak tadi menggabung pernafasan. Sehingga nafas yang semula kita, prosesnya terjadi kepada diafagma itu, dengan enak kita menariknya rongga dada kita untuk melakukan kontraksi, tapi akan kesempatan. Sehingga sepertinya tidak mau kontraksi ini. Padahal dia bergerak secara kontraksi dan merenakisasi. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kalau kita tinggal di daerah lingkungan industri, itu kita sama dengan mencemari diri, siap mencemari diri. Bagaimana tidak? Asa-pasa pabrik untung kita di sini jauh, ya, jauh. Di sekitar pasuran sini jauh dari lingkungan industri. Yang ada di lingkungan industri, dekat maka harus menggunakan apa? Peling, dung, atau tutup yang disebut pasker, seperti yang dipakai cari itu. Ya, supaya aman, safe. Nah, karena paku darah yang tercemar itu masuk menyebabkan menyebabkan cadangan oksigen yang kita hidup itu habis. Karena yang kita hidup itu sama dengan karbon dioksida. Kalau tercemar itu yang kita hidup dioksida, bukan oksigen lagi. Maka dari itulah saya berpesan sama anak-anak bahwa di lingkungan rumah ciptakan lingkungan yang sehat. Satu. Berikan pot bunga. Pot bunga atau tanaman segar di lingkungan rumah itu menambah asupan oksigen. Secara nggak langsung akan membuat udara di sekitar rumah menjadi segar. Jadi kalau belum ada bunga, bisa dikasih bunga. Ya. Itu. Itu untuk mengawali apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan. Jadi kita ulas lagi, ada tiga faktor. Yang pertama adalah faktor fisik, yaitu berupa kelainan organ, karena disebut tadi bayi prematur, dan seterusnya, karena belum matinya lahir, sudah lahir. Lalu yang kedua adalah penyakit. Penyakit bawaan. Asma, embisema, radang, penggoroan, batu, tanah terbaru-baru, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang tidak sehat. Banyak terjadi polusi-polusi udara yang ada di sekitar kita. Itu untuk eksporasi konsep pada hari ini. Mari kita buka forum diskusi. Anak-anak bisa menyalakan mikrofokus. Baik, kita akan diskusikan. Mister akan bertanya yang pertama sama Unis. Unis, silakan. Apa saja faktor, gangguan pernafasan. Apa terjadinya pernafasan? Atau ada tiga, siapa yang bisa? Boleh angkat tangan. Ada tiga faktor penyebab terjadinya gangguan pernafasan. Ada tiga. Silakan, yang bisa angkat tangan. Baik, Richard, apa? Faktor fisik, faktor penyakit. Faktor lingkungan. Baik, faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Berikan contoh. Mei, Rania, Maya. Apa contoh faktor fisik? Tadi, contoh faktor fisiknya apa? Mei, Rania. Nyalakan mic-nya, nyalakan dulu. Mic, mic. Baik, silakan. Apa? Faktor fisiknya. Tidak ada tiga. Baik, belum tahu bisa dibantu. Siapa yang bisa bantu? Ayo. Tolentino. Konsentrasi yang kurang ya. Apa faktor fisik tadi? Contohnya, kelainan yang disebabkan, apa disebabkan? Baji lahir di, di Nisara, prema, prematur, berarti organ perapasannya, bumi sembunna. Lalu yang kedua, faktor penyakit. Batu, pilek, bulu ya, kemudian, kanker paru-paru, embisema, bronchitis. Itu termasuk gangguan-gangguan pernafasan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Ketika kita tinggal di daerah lingkungan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, anjuran pemerintah saat ini. Bukan karena COVID kita harus pakai masker, tetapi untuk melindungi organ pernafasan kita, jika kita pergi keluar dari rumah, tidaklah kita menunjukkan masker. Understand? Baik, itulah tujuan pelajaran kita pada, pagi hari ini. Anak-anak.